Pemirsa warga Tejo Agung meminta kepada pemerintah kota Metro untuk membangun tanggul yang jebol sejak tahun 2005. Warga khawatir daerahnya akan dilanda banjir saat musim hujan terjadi. Musim hujan segera tiba, kondisi ini membuat rasa khawatir bagi sebagian masyarakat kota Metro, khususnya warga RW 07 RT 31 Keluhan Tejo Agung Metro Timur. Warga sempat dihantui banjir kembali melanda wilayah mereka seperti pada awal tahun 2018 yang diakibatkan tanggul air sungai Perak Jebol. Khalid, warga sekitar mengatakan bahwa tanggul yang dibangun pada tahun 1997 mengalami kerusakan parah sejak tahun 2005 silam. Namun hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibat tidak adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, warga setempat bergotong royong memperbaiki tanggul itu supaya air dari arah pemukiman dapat mengalir ke sungai Perak. Pada saat banjir kemarin, warga sekitar ini kebanjiran karena air memang dari sungai ini masuk ke areal pemukiman warga melalui tanah yang sudah longsor ini atau tanggul yang sudah longsor ini tidak diperbarui sehingganya sungai meluap masuk ke pemukiman warga. 2005 itu sudah rusak ini sebenarnya. 2005 sudah rusak tapi ya ditimbun oleh masyarakat, hujan lagi, longsor lagi, timbun lagi, ya itulah sampai sekarang ini. Masyarakat berharap pemerintah memprioritaskan perbaikan tanggul tersebut dan memasang pintu air seperti sedia kalah agar saat debik air sungai Perak membesar tidak masuk ke pemukiman masyarakat. Yoyo WD Metro melaporkan.